Sejumlah warga di Ponorogo rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah. Warga mengaku untuk minyak goreng curah masih sangat susah didapatkan di pasaran. Sejumlah warga mengantri di salah satu toko sembako di Jalan Ahmad Dahlan, Ponorogo yang menjual minyak goreng curah. Bahkan mereka rela antri hingga berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng jenis curah. Paijo, warga Siman mengaku rela antri agar dapat minyak goreng curah. Jika membeli minyak goreng kemasan, harganya cukup mahal. Sedangkan kalau minyak goreng curah cukup ditebus dengan harga 15 ribu rupiah per kilogramnya. Ini memang setiap hari antri atau seperti apa Pak? Enggak tentu Mas, kadang-kadang enggak. Ini buat jualan atau? Buat jualan enggak enggak. Jualan enggak apa Pak? Warung. Biasanya sehari habis berapa Pak? Ya enggak tentu, warung kadang ya minimal 2 kilo sehari. Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono meminta masyarakat untuk tidak panik. Karena untuk stok migor curah masih sangat cukup. Selain itu, bagi pedagang migor maupun distributor untuk tidak menaikkan harga serta melakukan penimbunan. Tergantung daripada penjual. Ya ini kita juga melakukan operasi pasar ini. Dalam artian mengetik ke distributor-distributor bahwa mereka kalau memang punya stok kita sampaikan untuk menjual. Nah ini kita juga butuh konfirmasi daripada rekan-rekan. Kalau memang ada yang bermain, laporkan. Kita akan nindakan. Pasti akan kita tidak lanjutin. Kita juga berterima kasih kalau masyarakat ada yang mau komunikatif dalam artian memberikan informasi. Kalau memang tidak sesuai, ya akan kita tindak lanjutin. Sejak pemerintah mencabut subsidi untuk minyak goreng kemasan, membuat masyarakat berburu minyak goreng curah karena harganya jauh lebih murah. Ega Patria, JTV Ponorogo.